Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi di channel Dunia Teknologi Di video kali ini Dunia Teknologi akan membahas tentang OPPO resmi luncurkan OPPO Reno7 series Tapi sebelum melanjutkan videonya Alangkah baiknya teman-teman semua mengklik subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video dari kami Akhirnya OPPO resmi meluncurkan Reno7 5G series yang terdiri dari dua varian Yaitu Reno7 dan Reno7 Pro di India Kedua HP itu dibanderol itu mulai dari 388 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,5 juta rupiah Sampai 535 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,7 juta rupiah Soal spesifikasi OPPO Reno7 5G mengusung layar AMOLED 6,4 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz HP itu memiliki tiga kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 64MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP Di bagian depan, terdapat kamera selfie 32MP yang terpasang di dalam punshol di sudut kiri atas HP asal China itu mengusung prosesor Mediatek Dimensity 900 Sock, RAM 8GB dan ruang penyimpanan 256GB dengan baterai berkapasitas 4500 mAh jam dan berteknologi pengisian daya cepat 65W seperti dikutip Dismo China Sementara itu OPPO Reno7 Pro mengusung layar AMOLED 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz HP itu mengandalkan tiga kamera belakang yang masing-masing memiliki sensor 50MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP Sementara kamera depannya menggunakan kamera 32MP buatan Sony, OPPO Reno7 Pro mengusung Dimensity 1200 Max yang sudah punya teknologi 5G, RAM 12GB dan memori internal 156GB Anda pun bisa memperluas kapasitas datanya menjadi 19GB dengan memanfaatkan teknologi dinamik RAM Expansion Kedua perangkat tersebut memiliki ketebalan 7,81mm dan berat 173 gram Hadir dalam dua warna pilihan Star Trials Blue dan Starlight Black OPPO Reno7 Pro 5G akan mulai dijual pada tanggal 8 Februari diikuti oleh Reno7 5G pada tanggal 17 Februari tahun 2022 OPPO akhirnya mengkonfirmasi bahwa akan memboyong Reno7 untuk pengguna di Indonesia OPPO Indonesia tidak menyebutkan kapan perangkat itu akan diluncurkan di Indonesia OPPO hanya mengatakan bahwa HP itu akan diluncurkan pada kuartal pertama Produsen smartphone asal China itu menyebut Reno7 akan bisa tersambing ke jaringan 5G dan memiliki fitur unggulan fotografi potret OPPO mengaku sudah mengadakan uji jaringan 5G dengan operator seluler lokal untuk memastikan perangkat sesuai dengan spesifikasi jaringan di Indonesia Generasi penerus Reno6 itu akan dilengkapi sensor kamera Sony IMX709 Yang mengalami peningkatan sensifits cahaya 60% dan kebisingan lebih rendah 35% jika dibandingkan dengan Reno6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!